Oke, netizen publik Bangkapos, hari ini kita kedatangan Pak Bambang Patijaya Dengan nama bekenya BBJ, Bambang Patijaya juga bisa diartikan sebagai bubble paca juara Selamat datang Pak BBJ di Dialog Ruang Tengah Dialog Ruang Tengah, Angkap Bangkapos Kebetulan beliau ini sedang menghadapi ya, menjalin masa reses Sehingga dia kembali ke konstituen Kita mau tanya nih, banyak cerita beliau apa yang misi reses kali ini, tema utama apa Dan banyak hal lah kita akan ngobrol tentang banyak hal Sebelumnya selamat datang Pak BBJ di Dialog Ruang Tengah Sapa dulu deh masyarakat Bangkap Blitung melalui Dialog Ruang Tengah Mau gak Pak BBJ? Halo selamat sore netizen, jadi saya merasa senang pada sore ini dapat hadir di Bangkapos Dan tentunya tetap berdialog dengan kawan-kawan semua yang dipandu oleh Mas Rafi Oke, baik Pak BBJ ini banyak hal ya tentunya yang sekarang ini menjadi tema publik ya Tentunya Pak BBJ meskipun di Komisi 6 yang membawahi pertanian Komisi 6 itu tentang perdagangan, perindustrian, BUMN, Koperasi, UMKM, kemudian PKPM, lalu komisi pengawasan persen usaha, dan terakhir kawasan khusus ekonomi Oke, yang lupa adalah beliau ini berangkat ke Senayan dari Partai Golkar Gak apa-apa, kampanye-kampanye dikit juga boleh Pak BBJ Oke Pak BBJ, kami ini di redaksi ini kan belakangan semuanya lah hampir lah Kita ini selalu ngomong soal Corona yang virusnya kecemasan itu jauh melampaui daripada penolahan virus aslinya Pak BBJ Emang di Jakarta gimana sih Pak BBJ? Ya, kita melihat lah saat ini kalau di Jakarta, di jalanan, di mall, atau di tempat-tempat keramaian Ini orang semuanya mayoritas mulai pakai masker dan sebagainya Sebetulnya di satu sisi itu baik, artinya bagaimana langkah-langkah preventif Nah, pada kesempatan ini saya juga sebenarnya ingin memberikan juga masukan-masukan kepada kawan komedia Tentu bagaimana di dalam pemberitaannya, di satu sisi pemberitaan itu penting Tapi jangan lupa juga bahwa di dalam pemberitaan itu jangan sampai menimbulkan kepadikan Nah, sehingga masyarakat yang diharapkan itu adalah hidupasinya, informasinya Bagaimana masyarakat bisa mewaspadai, masyarakat bisa mengantisipasi, tetapi tidak dibuat panik Kita tahu kemarin ketika Presiden membuat semacam rilis tentang hadirnya dua suspek pemberitaan Corona Tiba-tiba yang terjadi pada setelah itu pada siang dan sorenya terjadi panik-panik Jadi orang menyerbu toko-toko untuk membeli bambang sembako Ini kan kurang baik Nah, memang mungkin dikarenakan ada setiap kepanikan bahwa akan terjadi hal-hal yang luar biasa Sehingga masyarakat merasa perlu, oke, saya pasti menimbul sembako nih, gitu loh Padahal kan situasinya tidak seheboh seperti itu Cuma dikarenakan di luar negeri, dampak daripada Corona ini dirasakan ini mencekam Contoh lah, berita-berita atau mungkin video-video yang beredar di WhatsApp group, kemudian di YouTube, kemudian di Facebook, media sosial lainnya Ini kan kadang-kadang menimbulkan rasa mencekam, takut Nah, mereka takut itu jadi seperti itu di Indonesia Nah, tugas kita adalah terutama media Bagaimana memberitakan sebagaimana mestinya proporsional, tapi juga tip Sehingga orang, apa namanya, tidak panik Tetapi menjadi lebih aware aja Terhadap apa yang menjadi ancaman daripada Corona ini sendiri Ya, ya Alhamdulillah, ini kita kembali diingatkan Pak BPC Kadang-kadang memang kita ini abe ya Kadang-kadang bikin judulnya, kadang-kadang pengennya yang bombastis Pengennya yang klik baik Dibaca orang, tapi Saya yakin lah, kalau grupnya Bang Kapos ini oke lah, ya kan Ya memang, jadi saya juga mengingatkan lah Bukan hanya kepada Bang Kapos, Pak BPC Barangkali ke teman-teman media yang lain Yang selama ini memang patuh pada aturan kodiatik Memang, Corona ini harus disikapi secara bijak betul Kalau saya dari awal sudah punya pemahaman bahwasannya Kita tidak boleh memindahkan kecemasan di Wuhan Ke Pangkal Pinang atau ke Indonesia Tapi kita juga tidak boleh membuat masyarakat kita apa ya Itu prinsip ya Jadi, kita mengajak ya Pak BPC ya Masyarakat pers di Pangkal Pelitur juga punya hal yang sama Tapi begini Pak BPC, kalau saya konfirmasi ya Ada satu runtutan yang membuat panik itu Tidak tahu ya apakah ini karena AB juga Jadi di awal-awal Menteri Kesehatan Pak Teriawan itu ketika Seri informasi menggunakan masker Tapi kita sekarang ini melihat sesuatu yang masif Yang terskenarikannya sekarang Berusaha untuk tidak menggunakan masker Sang psikologis gimana itu Pak BPC? Ya saya pikir ini gimik-gimik aja lah Pak Ya kan Jangan dibawa terlalu serius Intinya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Niatan juga daripada Menteri Kesehatan Untuk memberikan informasi secara terbuka Apa adanya kepada masyarakat Tetapi beliau juga sadar bahwa Ini tidak harus dibuat menjadi serang Ya kan Ini yang paling penting Masyarakat mendapat informasi yang cukup Pengetahuannya tentang Corona itu sendiri bagaimana Kemudian kan yang disampaikan beliau Pada beberapa kesempatan Lebih kepada penekanan preventif Dan kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya Dan beliau juga sadar bahwa Jangan sampai momentum adanya virus Corona ini Dimanfaat oleh tiap pihak tertentu untuk mengambil keuntungan Seperti namanya Menjual masker dengan harga yang di luar kewajaran Tidak rasional Jadi janganlah kita mengambil keuntungan di atas Kekalutan seperti ini Itu gak elok Ini termasuk Pak BBJ datang ke Bangka Pos gak pakai masker ini Apakah salah satu upaya memberikan ketenangan secara sekolokis? Oh iya dong Pertama saya sampaikan bahwa Bangka Blitung, Posnya Bangka Pinang Safe, aman ya Apalagi Kampil Bangka Pos Ini logikanya Pak Pak BBJ kan dari Jakarta Berinteraksi dengan banyak orang Dari pesawat pastinya Berarti saya dong yang harusnya pakai masker Anda yakin dengan saya kan? Ya menurut saya saya sepakat ya Artinya ketika kita tokoh politik Tokoh publik kayak Pak BBJ yang lainnya Termasuk sekarang juga tokoh-tokoh publik di nasional Sekarang berusaha untuk tidak mengenakan masker Menurut saya secara psikologis itu juga positif Ini untuk mengerem Virus kecemasan yang Percepatannya menurut saya lebih Melampaui deret ukur ya Daripada deret angka 1,2 ini Luar biasa lah Kita menurut saya memang harus memberikan kesan Meskipun kita juga harus Hati-hati juga Pak BBJ Sebagai politisi ketemu dengan konstituen Menghindari salaman atau tidak Sampai hari ini saya tetap salaman Gak ada masalah Dan salaman tidak apa-apa Dan kunci kalau dari teman-teman sisi medis ya Yang bukan di kapasitas kita Memang yang paling prioritas dilakukan adalah Menjaga kesehatan Kemudian menjaga pula hidup Bersih ya Oke Pesan untuk tetap tenang Dan untuk Tetap menjaga kekuasaan Menjadi poin penting di Parof pertama di sisi kita Nah yang berikutnya Pak BBJ Ini juga menurut saya Kekhawatiran juga berimbas pada sisi ekonomi ya Contoh kasus lah Misalnya sekarang di Liga Italia Juga sudah dihentikan Ini kira-kira kan berdampak luas secara Saya gak tau mau kemana ini arah Daripada kecemasan ini Pak Ya Ini kan berbeda ya Bahwa apa yang terjadi di Italia Khususnya kota Milan Di sana kan suspek coronanya sudah cukup banyak Menjadi terbesar kedua ya Setelah Cina Nah Jadi saya pikir Pemerintah Italia juga harus mengambil langkah-langkah tertentu Bagaimana untuk meminimalisir Dan melokalisir Penyebaran daripada virus corona tersebut Nah mungkin diperkirakan Ketika berkumpul ramai-ramai Dalam menonton sebuah pertandingan Tentu ini kan satu media Media Terjadinya interaksi Interaksi dan sebagainya Sehingga saya pikir Kalau pemerintah Atau pihak berwenang di Italia Kemudian Dalam proses pertandingannya Tanpa penonton Ya ini apa boleh buat Ini merupakan proses preventive Yang paling penting Mereka dapat meminimalisir penyebaran dan sebagainya Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari Oke Terlepas dari sisi medis Sisi kajian medis Kebijakan ini Lagi-lagi saya selalu Menyudut pandangkan Atau menitik beratkan pada sisi kecemasan Apakah keputusannya juga tidak membuat dunia semakin cemas Dengan berhentinya Liga Italia Bukan berhenti ya Tanpa penonton Saya pikir apa boleh buat Harus dilakukan Harus dilakukan Daripada mungkin ini menyebabkan Terjadinya interaksi Proses penyebaran yang lebih masif Seperti itu Kita tidak bisa berandai-andai Bahwa lewat pertandingan tersebut tidak akan terjadi penyebaran Faktanya disana Kasusnya sudah cukup banyak Dan saya pikir pemerintah Italia Mengambil langkah yang tepat walaupun paling Tepat Meskipun pahit Harus diambil Termasuk barangkali pada saatnya Indonesia juga membuat keputusan-keputusan yang Mungkin tidak populis ya Misalnya Belakangan juga Kita menurunkan headline Ada sebuah kewajiban Ketika orang dari luar Luar negeri yang trackingnya Melewati negara yang Menjadi Perkembangan virus Corona Harus di Karantina 14 hari Ya Itu Keputusan yang tepat atau enggak Itu kan keputusan-keputusan yang Menurut saya Sudah sesuai dengan protokol Kalau gak salah kemarin Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan beberapa Apa namanya Protokol mengenai hal tersebut Dan Jika dirasakan itu memang sudah sesuai Silahkan dilaksanakan Tentu itu pertimbangan yang Sudah melalui kajian Di parlamen sendiri Berapa agenda ke luar negeri yang harus dipatalkan Nah Saya Kebetulan Belum Belum ada Rencana untuk Apa namanya Perjalanan luar negeri Saat ini Kami kan lagi reses nih Lagi reses Nah Akan selesai masa reses ini Di akhir bulan Maret Setelah itu Kami akan masuk kepada Masa persidangan ketiga Dan Kami nanti akan lebih fokus kepada Kegiatan di komisi Dan Badan legislasi Baik Berarti teman-teman di Wakil kita di DPR Akan lebih banyak fokus persidangan Lebih banyak ngurus rakyat Pak WPJ ya Tidak banyak keluar negeri Walaupun keluar negeri itu juga penting Karena mengecas pemahaman Mengecas Banyak ilmu yang bisa diadopsi ke Kejapannya